baik selamat siang teman-teman semuanya siang hari ini kita melihat langsung cara pembuatan sambal goreng kerni baik bahan-bahannya apa saja ini bahan-bahannya daging dan telur komposisinya 1 kg daging sapi dicampur dengan 4 telur kemudian dicaca sampai halus kemudian baru diremet-remet seperti ini ini jadinya seperti ini makanan khas dimana-mana dimana-mana seluruh Indonesia namanya sambal goreng nanti dibikin sambal goreng kerni untuk campurannya selain dari daging itu untuk sayurannya apa saja kapri hampir sama seperti itu sambal goreng biasa sambal goreng ati kalau mau dicampur kentang atau campur kentang atau campur kapri kalau yang senang hati kasih hati tapi ini juga jadinya hati daging daging ini emang khasnya emang seluruh Indonesia ada yang ya sudah kerni malah saya baru tahu loh yang baru tahu diareng nanti sambal goreng kering diareng nanti sama sekali dan ini juga membutuhkan yang biayanya mungkin agak mahal tapi teman-teman semoga bisa menjadi menambah pembawasan kuliner kalian di rumah dan bisa dicoba sendiri di rumah cara pembuatannya seperti tadi cukup mudah yang penting berani berani mencoba yang ya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati